Hai hai warga depok sini merepet ada rekomendasi warung ajib nih di kawasan beji Masa kenelah ziz dan terkenal banget dari bumi dayang selawasi selatan Ayo udah pasti udah pada bisa nebak dia kan Yes kali ini kita bakalan icip icip Coto Makasar paling hit seantara depok raya nih katanya Apa iya? Namanya Coto Makasar Juanda Depok Budis Penasaran langsung aja cus kita ke TKP Halo foodies Hari ini kita lagi ada di daerah depok mau cobain kuliner Makasar nih Daripada saya banyak ngomong nih mari kita coba langsung aja ya Let's go Selamat siang pak Bapak siapa namanya? Saya Acep Saya namanya Tobi pak Ini pak saya denger-denger nih rekomendasi dari orang-orang kalau misalnya kuliner ini enak banget pak Nah saya mau tau nih bestsellernya itu makanan apa aja sih pak? Kondro bakar disini Kondro bakar Oke Ada Coto Makasar Coto Makasar Cot Kondro Cot Kondro Ada pisang hijau Pisang hijau Kalau Kondro ditemenin sama buras lah Oke denger kan foodies? Ya kalau kalian penasaran Kita coba aja bikinnya pak ya Boleh Let's go foodies Cumaan Bicara soal kuliner Makasar Pastinya gak jauh-jauh dari daging sapi ya foodies Nah ada beberapa menu andalan nih yang selalu ludes di serbu penggemaran setiap hari disini Yang pertama ada Coto Makasar Ini paduan kuah, rempah dan potongan daging sapi empuk Siap memonjokkan lidah para penggila kuliner Makasar Semua bumbu dan bahannya disiapkan fresh dan diracik langsung sama ahlinya Begitu kita order Pak Asep tinggal panasin tuh kuah kayak rempah Dan dalam sekejap Coto Makasar udah siap foodies It's gak ketinggalan sekaligus sama ketupatnya ya Atau burasnya Ya dong biar kenyang Nah sementara menu favorit lainnya nih Ada Kondro bakar Menu Kondro disini dijamin gak kalah pamor dari tempat asalnya di Makasar sana foodies Potongan daging iganya juga cukup besar Apalagi siraman bumbu kacangnya gak pelit Bikin siapa aja yang lagi lapar langsung pengen buru-buru sikat abis ya Foodies, saya udah bisa mencium aroma yang bener-bener lezat Wah foodies ini enak banget nih Wih, liat aja nih foodies, ini gurih, bener-bener gurih banget Saya gak sabar untuk mencicipinya Wih, lagi pak Waduh Saya boleh tambahin gak pak, dikit aja Mantap Ini foodies, kita coba ya Oke foodies, semua pesanan Tobi udah pada siap tuh di meja makan Ada Coto Makasar Kondro bakar dan gak ketinggalan nih As pisang ijo Segar banget ya Aduh, siap-siap yuk kita makan bareng kue Oke foodies, semua makanan sudah siap ditata rapih di meja Tinggal kita makan nih Awal-awal kita makan apa ya? Ya pasti, kondro nya dulu lah Udah keliatan lezat nih Gak sabar dicobain Nah, dibilang sama orang-orang Makasar Itu, kasnya itu harus dimakan Seperti, kondro nya dicelupin dulu ke sambal Terus makan, baru pakai kuah Nah, itu ciri kasnya Ini Enak banget, kenapa? Soalnya waktu saya dan bapaknya tadi masak Itu pakai bumbu kacang dan kecap Nah, itu menyerap ke dalam dagingnya Itu yang bikin lezat The best Next level Kita cobain dulu ya Cuma dagingnya sekalian Enak Tapi Kita harus ada kombinasi nih Biar makin lezat Apa kayak ini nih? Langsung aja kita potong Aduh, aduh Ngeliat toby nyeruput coto Kayaknya langsung bener-bener bikin perut baper ya, foodies Alias lapar maksudnya Kebayangkan, gurinya kuah kental Kayak rempah yang dipadu dengan potongan daging sapi empuk Apalagi, kalau sekalian pakai ketupat atau buras Ituloh, lontong gurih yang jadi pasangan abadi coto Makasar tuh, foodies Walau bahannya sama-sama dari beras Buras punya keunikan rasa serta tekstur yang berbeda dibanding lontong atau ketupat Rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih kasar Makanya paling cocok dimakan barang coto yang berkuah kayak akan terpakai begini Super lazius Kita sudah sampai ke makanan yang terakhir Yaitu es pisang ijo buat dessert kita nih Nah isi-isinya tuh ada nih Ini di dalam itu adalah pisang raja Dan yang ijo-ijo ini itu terigu dan pewarna makanan Dan abis itu yang putih nih Keliatannya kayak agar-agar tapi bukan Itu adalah sum-sum Ya agak mind-blowing Belum pernah denger kan Nah abis itu yang merah-merah ini Yang agak pink ini Itu dicampur sirup Menurut kali ini bener-bener otentik Dan pastinya masih ramah di kantong Ya dong namanya juga makan receh ya kan? Ya udah daripada kebanyakan Miki Armoning Langsung samperin aja Warung Coto Makesar di Jalan Juanda, Kota Depok Oke kita lanjut lagi yuk Belusukan cari kuliner-kuliner receh Yang lazis Dan pastinya punya rasa yang enggak recehan Makan receh Menu receh Tapi rasa enggak receh-recehan Terima kasih telah menonton!